Anda kembali di kabar petang, pemirsa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu SEL hari ini kembali menghadiri sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sidang mendatangkan 4 orang saksi yang mengaku dimintai dan dipaksa melakukan tugas untuk kepentingan pribadi SEL. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu dilaksanakan hari ini di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sidang dimulai pada pukul 10 pagi dengan menghadirkan 4 orang saksi baru. SEL yang hadir mengenakan batik tak menjawab pertanyaan awak media. 100 juta per orang itu apa? Komisi 4 benar? 100 juta per orang Pak? Pak itu Pak Pak. Empat saksi baru itu yaitu Raden Kiki, Haris Andrianto, Ignatius Agus, dan Reski Yudistira. Kempatnya merupakan staf dari Kementerian Pertanian. Dalam sidang hari ini para saksi mengaku meminta uang kepada staf di Kementan atas arahan atasan dan takut diberi hukuman apabila tidak dipenuhi. Saudara-saudara melakukan itu karena terpaksa. Terpaksa itu bukan tujuan daripada saudara melaksanakan itu. Ini asum saya. Berarti ada tujuan akhir daripada melaksanakan itu. Apa tujuan akhirnya? Baik. Apakah saudara mendapat keuntungan dari permintaan-permintaan yang saudara sudah lakukan itu ada keuntungan? Untuk pribadi, untuk kepentingan pribadi saudara. Alhamdulillah tidak ada yang mulia. Naik jabatan saudara? Tidak yang mulia. Malah dicopot yang mulia. Malah dicopot. Saudara Arief, ada keuntungan apa secara pribadi, finansial? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada yang keuntungan sama saudara. Tidak yang mulia. Karena itu memang bukan jabatan yang mulia. Kerja tambahan kalau menurut saya. Selain keempat saksi baru, turut dihadirkan pula empat saksi yang sebelumnya sudah dipanggil pada sidang 29 April lalu. Yaitu Abdul Hafid, Agung Mahendra, Arit Sofyan, dan M. Yunus. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Untuk reka pengeluaran nombor juta 2020.